Cari pelahan hati ini Meskipun telah bercerai sejak dua bulan yang lalu Namun ternyata bukan berarti berakhir pula komunikasi antara Nava Urba dan Zakli Karena terbukti meskipun telah berpisah Namun keduanya sempat terlihat jalan bersama Dengan berarti mereka Mika Semua ini dilakukan Nava agar sang anak tidak merasa kehilangan orang tuanya Meski mereka tidak lagi tinggal bersama Aku semenjak aku cerai, mamah aku tinggal sama aku Terus sepupu aku juga tinggal sama aku Jadi kayak banyak kebantu Istilahnya banyak dibantuin mama buat jagain Mika Dan kebetulan juga kayak Zak, kayak saya minta tolong gitu Maksudnya kalau saya lagi, yaa gitu Om Li kalau aku lagi syuting, boleh ya titip Mika Soalnya dia itu kalau tidak ada salah satu di antara kita Dia merasa sendirian, dia merasa sedih gitu Jadi kayak aku mesti rekam-rekam adegan-adegan Apa yang kalau Mika lagi ngapain aku rekam gitu Jadi kayak bukti gitu loh ini loh anak ini gak bisa sendirian gitu Gak bisa ditinggal dua-duanya Jadi harus ada salah satu Dan kebetulan Zak juga akhirnya memutuskan untuk Oh yaudah nanti aku ini deh, aku ngontrak dulu deh di daerah situ-situ yang dekat Katanya gitu, oh ya amin 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 puji Tuhan gitu kan Karena kan Zak tuh dulu terbiasa mengantarkan Mika sekolah pagi-pagi Dan Mika udah lama banget gak ngerasain hal itu Which is ada sesuatu yang hilang gitu Jadi kayak ayolah jangan sampai kehilangan hati anak gitu kan istilahnya Karena bukan berarti pada saat kita sendiri Terus kewajiban atau kebiasaan yang selalu kita berikan ke dia berubah Setelah berpisah dengan Zakli Apakah Nafa juga sudah mulai memikirkan kemungkinan untuk memulai kembali membangun rumah tangga yang baru? Saya lagi gak pengen mikirin itu, lagi gak kepikiran juga Karena saya kan juga baru ya, baru pisahnya baru dua bulan gitu Jadi kayak sekarang tuh Tuhan lagi kasih banyak banget berkat ke saya gitu Jadi kayak aduh saya mesti melakukan yang terbaik gitu dulu Kayak mau konsentrasi, cari berkat buat Mika gitu Jadi single mother aja dulu Melepaskanmu